selamat menikmati saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini dan sukacita roh kodes atau sukacita roh kudus selalu melimpa di dalam hati dan selalu melimpa di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan bapak Yahweh besem yosah masyawir roh kodes bapak Yahweh sang pencipta langit dan menguidang segala isinya selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini dan kita jumpa lagi di video siraman rohani umat nasrani ini dan di video siraman rohani umat nasrani ini saya mengambil topik apakah Yesua tidak tahu kedatangannya yang kedua kali jadi topiknya adalah apakah Yesua tidak tahu kapan kedatangannya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini Yesua Hamasya atau orang Kristen orang Kristen di Indonesia menyebutnya dengan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia fana ini dua ribu tahun yang lalu apakah masih banyak yang meragukan kalau Yesua itu adalah Yahweh sendiri Bapak Yahweh sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini Yesua Hamasya atau orang Kristen lain orang Kristen di Indonesia menyebutnya dengan Yesus Kristus apakah Yesua itu tahu kapan kedatangannya yang kedua kali atau tidak masih ada juga yang meyakini kalau dia tidak tahu kedatangannya karena dia berpedoman terjemahan di kitab LAI di kitab LAI di di kitab LAI ini berbunyi terjemahan di kitab LAI di kitab Matius Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini di kitab LAI di kitab di kitab Matai atau kitab Matius Matius 26 ayat Matius 24 ayat 36 Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini di kitab Matius 24 ayat 36 terjemahan LAI Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi berbunyi tetapi tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak sendiri ini adalah terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini karena akibat terjemahan LAI di kitab Matius 24 ayat 36 karena terjemahan ini salah ada kekeluruan maka umat umat Nasrani atau umat Kristen masih banyak yang mempercayai yang tidak mempercayai atau meragukan kalau Yesua masa itu tahu kedatangannya jadi mereka beranggapan bahwa Yesua yang pernah datang 2000 tahun yang lalu itu tidak tahu kedatangannya yang kedua kalinya dan apakah ini bonar atau tidak tentu saja ini adalah pernyataan yang salah atau keliru karena Yesua masa itu adalah Yahweh sendiri Bapak Yahweh sendiri sang pencipta langit dan bumi sendiri jadi Yesua itu tahu kapan kedatangannya cuma dikarenakan ayat terjemahan LAI disini yang ada kekeluruhannya atau kesalahannya jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan Saudara-saudari dimanapun berada saat ini disini saya akan membacakan bunyi ayat yang benar di tentang di Matthew 24 ayat 36 jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan Saudara-saudari dimanapun berada saat ini di kitab terjemahan LAI di Matthew 24 ayat 36 saya bacakan sekali lagi berbunyinya adalah tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak sendiri ini adalah terjemahan Yayasan LAI dan disini banyak umat Kristiani yang mengartikan Tuhan Yesua tidak tahu kapan datang kembali menjemput umatnya yang kedua kali jadi akibat kesalahan dan kekeluruan LAI menerjemahkannya menerjemahkan Matthew atau Matai 24 ayat 36 jadi banyak umat Nasrani atau umat Kristian yang beranggapan bahwa Yesua Amasya itu tidak tahu kapan kedatangannya jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini karena arti dari terjemahan LAI ini adalah kita bisa dapat mengambil arti disini bahwa Yesua Amasya tidak tahu kapan kedatangannya padahal Yesua Amasya itu adalah Bapak Ibu sendiri dan dia tahu kapan kedatangannya yang kedua kalinya karena Yesua itu adalah Ibu sendiri dan saya akan membacakan bunyi yang sebenarnya arti yang sebenarnya adalah jadi bunyi yang sebenar bunyi yang benar di Matius 24 ayat 36 adalah namun mengenai hari dan saat itu jadi terjemahan yang benar yang benar dari Matius 24 ayat 36 adalah bunyinya yang benar adalah namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali Bapakku saja Matius 24 ayat 36 jadi itulah bunyi yang bunyi ayat yang benar di Matius 24 ayat 36 jadi bunyi ayat yang benar adalah saya bacakan sekali lagi namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali Bapakku saja itulah bunyi yang benar sedangkan bunyi yang salah adalah tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat 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 di sorga tidak dan anak pun tidak hanya Bapak sendiri ini adalah kekeluruan dan tidak benar karena ini adalah terjemahnya ya sedangkan yang benar adalah yang benar disini adalah namun mengenai hari dan saat itu namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali Bapakku saja itulah bunyi yang benar dari Matthew 24 ayat 36 jadi Bapak Bapak dan Bapak Bapak Ibu dan saudara saudara dimanapun berada saat ini jadi ayat yang benar ini kita jadi tahu jadi ayat ini kita bisa tahu bahwa Yeshua tahu kapan kedatangannya kembali karena Bapak Bapak Ibu dan saudara saudari Yeshua itu adalah Yahweh sendiri dalam wujud manusia dan dan Bapak Bapak Ibu Ibu dan saudara saudari dimanapun berada saat ini juga kita bisa baca di dalam Yohanan atau kitab Yohanes 15 ayat 23 berbunyi disini saya akan membacakan kitab Yohanan atau kitab Yohanes 15 ayat 23 berbunyi siapa yang membenci aku ia juga membenci Bapak jadi membenci Bapak Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada jadi siapa yang membenci siapa yang membenci Bapak dia juga siapa yang membenci Bapak dia juga Bapak Bapak Ibu Ibu dan saudara saudara dimanapun berada saat ini dalam Yohanes 15 ayat 23 berbunyi siapa yang membenci aku ia juga membenci Bapak aku jadi membenci Bapak Yahweh sama saya dengan membenci Yeshua Masya dan karena itu Bapak Bapak Ibu Ibu dan saudara saudara ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada Bapak dan Yeshua Yahweh adalah sang Bapak dan Yeshua adalah sang Putra serta Ruah Kudus itu satu adanya jadi Bapak Bapak Ibu dan saudara saudara dimanapun berada saat ini saya mengatakan disini bahwa sesuai dengan permantuan bahwa sang Bapak dan sang Bapak Yahweh Yahweh yang adalah sang Bapak dan Yeshua adalah sang Putra serta Ruah Kudus itu satu adanya dan ini terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 7 terdapat di dalam permantuan Yohanes ayat 5 Yohanes 5 ayat 7 jadi Bapak Bapak Ibu Ibu dan saudara saudari dimanapun berada saat ini Bapak Bapak Ibu saya menambahkannya disini bahwa kalau di kitab LAI ayat 24 ayat 36 ini bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi aku dan Bapak itu satu jadi jadi akibat kesalahan LAI jadi Bapak Bapak Ibu dan saudara saudara akibat dari kesalahan dan kekeliruan LAI menerjemahkan Matai atau Matius 24 ayat 36 ini mengakibatkan ayat ini bertentangan dengan Yohanes atau Yohanan 10 ayat 30 yang berbunyi aku dan Bapak itu satu jadi Bapak Bapak Ibu dan saudara supaya tidak bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 30 supaya Matius 24 ayat 36 tidak bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi aku dan Bapak itu satu jadi bunyi yang benar saya bacakan sekali lagi agar tidak bertentangan dengan Matius 24 ayat 36 Matius 24 ayat 36 Bapak Bapak Ibu Ibu dan saudara Matius 24 ayat 36 agar tidak bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi aku dan Bapak itu satu maka bunyi yang benar dari Matius 24 ayat 36 adalah saya bacakan sekali lagi namun mengenai hari dan saat itu tidak ada seorang pun mengetahunya bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali Bapak aku saja jadi itulah ayat yang benar dari bunyi ayat yang benar dari Matius 24 ayat 36 jadi bunyi ayat 24 ayat 36 yang saya bacakan yang benar ini tidak bertentangan lagi dengan Yohanes 10 ayat 30 tetapi yang di Matius 24 ayat 36 terjemahan LAI itu bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 30 jadi kita harus berpedoman kepada citab Ibrani terjemahan dari Ibrani sesuai itulah yang benar sehingga tidak bertentangan dengan Yohanes 10 ayat 30 disini yang berbunyi aku dan bapak itu satu jadi bapak bapak ibu ibu dan saudara saudari dimanapun berada saat ini sekali lagi saya mengatakan bahwa Yesua Hamasya yang pernah datang ke dunia fana ini 2000 tahun yang lalu itu adalah bapak Yahweh sendiri dan Yesua tahu kapan kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini jadi janganlah kita beranggapan jangan sampai ada umat nasrani atau umat kristiani yang beranggapan bahwa Yesua tidak tahu kapan kedatangannya kedua kali gara 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 ini terjemahan dari LAI yang salah jadi melalui video youtube ini saya mengatakan bahwa Yesua Hamasya yang pernah datang ke dunia fana ini 2000 tahun yang lalu itu adalah bapak Yahweh sendiri dan dia tahu kapan kedatangannya sesuai dengan yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 36 yang berbunyi namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahunya bahkan para malaikat di sorga pun tidak kecuali bapakku saja jadi itulah ayat yang benar bapak bapak ibu ibu dan saudara saudari dimanapun berada saat ini cukup sekian dulu pembicaraan saya di video youtube seraman rohani ini dengan judul atau topik apakah Yesua tahu kapan kedatangannya dan bapak bapak ibu ibu dan saudara saudari semoga cukup sekian dulu dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak bapak ibu ibu dan saudari dimanapun berada saat ini jadi jangan jangan kita beranggapan lagi jangan ada lagi yang beranggapan bahwa matius atau matai terjemahan ila ini yang benar ini adalah bukan terjemahan yang benar tapi ini terjemahan yang salah ada kekeliruannya jadi yang benar adalah terjemahan sesuai dengan kitab Ibrani yang saya bacakan sekali lagi yang benar adalah namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahunya bahkan para malaikat di surga pun tidak kecuali bapakku saja dan bapak ibu ibu saudara saudari itulah ayat yang benar dan cukup sekian dulu dan sampai jumpa di kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain dan semoga video ini bapak ibu dan saudara saudari semoga video ini menjadi berkat bagi bapak bapak ibu dan saudari dimanapun berada saat ini dan sampai jumpa bapak selalu menyertai dan memberkati bapak bapak ibu dan saudari dimanapun berada saat ini dan sampai jumpa selamat Terima kasih.